musik 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 kita akan memberikan tutorial cara membuat perkat nah bahannya apa aja bahannya ini tidak buaya tidak buaya yang kita kupas kita kupas bersihin setelah kita kupas bersihin kita blender nah kita blender itu takarannya itu 1 kg terus ini 1 kg 1 kg ini teksapon 2 kg perbandingannya itu ya teksapon 2 kg STTP 1 kg dan blenderan lidah buaya 1 kg ini untuk mengukur semuanya ya nah setelah itu setelah kita blender ini lidah buayanya kita akan mencampur caranya ayo kita simak gimana Pak Haji ada air juga ya untuk ini berapa kilo berarti Pak Haji 1 kg untuk ini jadi 3 buaya 1 kg untuk STTPnya 1 kg teksaponnya 2 kg airnya berapa liter Pak 10 liter untuk air 10 liter ya nanti akan kita campur di sini untuk membuat perekat ini ya perekatnya dari mana kita beli ini lebih baik kita buat sendiri jadi kita gunakan lidah buaya ya kita manfaatkan kalau untuk membeli STTP ini di bahan toko bahan kimia ya itu ada ya ini harganya berapa kemarin Pak Haji 16.000 kalau yang ini 16.000 STTP kalau yang teksaponnya ini 27.000 nah 27.500 1 kg berarti kalau 2 ini 55 lah ya 55 dengan ini berarti sekitar 71.000 ya 71.000 jadi berapa liter nanti akan kita mulai ya sekarang ayo kita mulai Pak Haji mulai pertama-tama air dulu ya masukkan air dalam ember ya ember yang kurang lebih sekitar 20 liter ya masukkan air kurang lebih sekitar 5 liter dulu atau 10 liter 5 liter ya Pak Haji ya 5 liter dulu nah cukup itu Pak Haji ya terus ini untuk teksaponnya kita campur kita masukkan pertama-tama teksapon dulu ya kita campur nah teksaponnya 2 kg ya wala Wala helmen nah ini dua kilo nah setelah teks sapon dua kilo masuk diaduk dulu akan saya lihatkan ya akan saya lihat nah ini teks saponnya kayak gini ya itu kayak cendol daud lah diremat-remat dilumat dan dicampur sama air dulu dicampur nanti kalau setelah rata yang rata lah kayak cendol gitu yang penting bumbal gitu ya Pak Zia nah oke dicampur dulu biar bagus biar tercampur nggak lama juga ya ya Hai setelah nanti ini tercampur dimasukin teks sapon ya Pak Zia ya teks sapon terus apa sttp-nya ya masukin ya masukin juga pelan-pelan sttp-nya nah ini sudah kita aduk ya ya nggak usah sampai merata sampai ngaduk soalnya itu pasti menggumpal kayak gitu ya langsung kita masukin sttp-nya pelan-pelan ya nah sambil diaduk itu ya Pak Zia berarti ya nah ini diaduk pelan-pelan biar nanti tercampur rata Hai ya ini proses pembuatannya kayak gini ya ya mungkin yang untuk rekan-rekan yang belum pernah buat bisalah miru untuk membuat ini ya apa bahan perekat ya perekat itu gunanya untuk apa ya itu untuk penyepraian tanaman ya untuk kita spray dicampur obat kimia ataupun organik itu bisa ya jadi untuk menembus jaringan yang didalem gitu kalau perekat yang beli itu kurang lebih sekitar satu liter itu harganya ada yang Rp27.000 yang Rp30.000 juga ada tergantung merknya ya dengan bahan yang harganya Rp71.000 nanti akan jadi berapa liter atau berapa kilo ya nanti kita bisa bandingkan kalau kita beli perekat sendiri yang jadi dan kita bikin sendiri jadinya nanti murah mana dan bagusan yang mana nanti bisa kita bandingkan ya kita ini mencoba karena kemarin juga sudah bikin ya lainnya bikin lagi dan bikin kemarin habis jadi kita bikin lagi dan kita memberikan tutorialnya memberikan tutorial kepada rekan-rekan yang belum bisa bikin atau belum pernah ya kita untuk sharing-sharing ini aja barangkali bermanfaat bagi rekan-rekan bisa mengikuti cara kita Hai ataupun bisa mengikuti ini ya kalau enggak minat enggak ada enggak suka dengan cara ini yang enggak usah beli enggak usah bikin beli aja Oh langsung jadi bubur Oh bubur itu tambah air lagi wajib Iya sampai 10 liter lagi Oh ini sampai segera airnya kurang lebih 10 liter ya tambahin lagi Dari sini besok ini jadinya bening berarti nanti jadinya bening ya jadinya berapa lama berarti ini Pak Aci nantinya 24 jam besok sudah bisa dipakai berarti kita diamkan dulu setelah jadi ini kita diamkan kurang lebih selama 1x24 jam baru setelah itu kita bisa pakai ya nah ini terus lidah buayanya ya Pak Aci iya langsung masukin ya masuk nah pelan-pelan sambil diaduk ini lidah buaya ini ya sudah di blender satu kilo ini kita diamkan dulu selama 1x24 jam biar bagus ditutupin rapat enggak Pak Aci ini enggak ditutup rapat cuman ditutup supaya enggak ada binatang atau apa yang masuk ya Oh gitu berarti nanti bisa ditutup kain ataupun yang lainnya ya yang penting nggak Anu ya oke nah ini untuk pembuatan perekat ya kemarin ini sudah satu kali 24 jam ini ya biar ini ini bisa dilihat buktinya perekatnya Oh enggak enggak bagus ini merekatnya ini saya pakainya kayak gini kalau beli ini sendiri kan per liter itu 20 ribuan ya ini jadi berapa liter Pak Aci kemarin sebelasan lebih 11 liter kalau ini kelihatannya itu ini tuh satu ember ini tuh hampir 18 liter kalau ini 18 liter coba kali 20 berarti tiga ratusan kan kita dapat 300 coba kalau itu ini banyak kemarin habisnya berapa 100 kurangan ya Pak Aci berarti kita bisa hemat hemat banyak ini bisa untuk satu tahun mungkin ini kalau ini ya kalau untuk sawah sedikit tapi kalau untuk banyak ya lebih lebih efisien kayak gini ya kayak gitu ya Nah ini jadinya ini saya nanti akan saya pindahkan di apa namanya di sini botol ya botol untuk biar enggak apa biar nanti kalau enggak ditutupin ini soalnya embernya maukah mau guna ya kayak gitu ya ya kemarin itu yang video bab abang saya ini gantian saya ya kayak gitu ya Nah itulah tadi tutorial dari membuat perekat bisa di itu tutorial untuk membuat perekat ya nih hatinya untuk kegunaannya itu untuk per tanki saat 16 liter sampai 18 liter itu cukup 10 sampai 20 mili ya Pak Aci ya soalnya sudah cukup itu daya rekatnya udah bagus tadi aja sudah saya Pak Aci coba ya juga bagus untuk penggumpalan atau pe apa namanya pelarutan maksudnya pencampurannya juga bagus tadi kayak gitu ini bisa dilihat ya nah ini nah ya kan bagus kan Bang kok enggak putih Bang ya ini kok enggak putih Kenapa ya mungkin pengaruh dari hidup buayanya kurang bersih ya Pak Aci kayak gitu itu kurang bersih kan lendirnya itu biasanya nanti pintu warnanya agak kecoklatan ya gitu tapi enggak apa-apa tetep perekatnya bagus di aloe vera sendiri atau lidah buaya sendiri itu mengandung banyak sekali kan dari asam amino untuk pertumbuhan juga bagus ya Pak Aci terus vitamin B komplet ya Pak Aci juga juga bagus untuk masa vegetatif jadi selain satu untuk perata untuk penembus untuk perekat ya juga bagus untuk apa hormonnya juga bagus untuk tanaman ya kayak gitu ya makanya itu kita bagaimana meminimalisir dari tinggi harga atau jumlah apa namanya jumlah pengeluaran kita kos kita untuk para petani ya kayak gitu soalnya Hai sekarang diingat-ingat ya semuanya sebab mahal kalau gini patungan dengan kelompok tani kan setiap petani bisa pakai ya Pak Aci bisa bisa irit gitulah biaya irit biaya kan soalnya kita menghadapi musim depan kan musim penghujan makanya itu setelah pakai perekat ya soalnya kan kalau kita spray tahu-tahu langsung hujan kan emang-emang ya paling enggak kita kalau pakai perekat atau penembus perata itu kan paling enggak itu kalau setengah jam sudah selesai penyepraian hujan masih ada yang sudah terserap masih di kantel lah kan menempel gitu kan di dalam kayak gitu ya cukup sekian dari saya dari pemuda petani ya untuk itu jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketiga informasi-informasi seputar pertanian khususnya Pak ya ya saya doakan semoga rekan-rekan sekalian diberikan kesehatan selalu dan disemukan dari segala para bahaya serta hasil panjangnya melipas ruang kami ya selamat menikmati